Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video kali ini kita akan membahas aplikasi turunan anti turunan atau integral Oke yaitu bahwa cerita seperti ini simak terus sampai selesai biar nanti faham ya Oke langkah pertama disini kita tahu bahwa sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan setiap t-detik dinyatakan sebagai ini adalah fungsi percepatan ya maka kita cari dulu adalah fungsi kecepatan fungsi kecepatan kalau percepatan lambangnya a kalau percepatan nanti lambangnya adalah v terhadap waktu karena ini adalah anti turunan maka ini kita tak integralkan sehingga vt nya berarti vt sama sama dengan integral dari fungsi at sehingga integral dari lima min t dt sesuai dengan rumus kemarin integral adalah pangkat tambah satu pindah bawah berarti 5t dikurangi ini pangkat satu jadi pangkat dua 1 per 2t kuadrat ditambah c nah nih ini fungsi vt udah ketemu kemudian disini sebuah benda dalam keadaan diam berarti diamkan berarti v nya 0 v nya 0 sama dengan 0 berarti tinggal kita masukkan tinggal kita masukkan sini sehingga 5 kali 0 dikurangi setengah t t kuadrat ditambah c sama dengan 0 eh 0 ya jadi t nya ya berarti c sendiri berarti 0 berarti fungsi vt adalah c nya 0 berarti 5t min setengah t kuadrat ini baru ketemu fungsi vt benda tersebut akan berhenti setelah berarti setelah berapa berarti berarti berhenti kan berarti kecepatan t nya 0 ini masukkan ke sini berarti kalau kita masukkan adalah v0 ya v0 berarti sama dengan 5t min setengah t kuadrat berhenti sama dengan 0 ya berarti sama dengan 0 tinggal kita faktorkan aja sama-sama mengandung t berarti t dikali 5 min setengah t sama dengan 0 berarti disini t nya sama dengan 0 ataupun 5 min setengah t sama dengan 5 nya ke sini berarti min 5 t sendiri adalah min 5 kali min 2 persatu berarti t sama dengan 10 ini berarti berarti berhenti nya ketika benda sebut terhenti akan setelah berapa yaitu t 10 atau setelah 10 detik detik gitu ya selain lagi karena percepatan itu adalah fungsi a maka kita cari kecepatan adalah fungsi v dengan jarak mengintegralkan nih karena v sama dengan 0 saat dinyatakan diam maka kita masukkan sehingga ketemu c nya 0 berhenti pada perhatikan v sama dengan 0 juga berarti sama dengan 0 kita masukkan seperti ini maka nilai t nya adalah sepuluh oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati